Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Baru kemarin aku bilang kabar bagus itu Bahwa nanti lawan Roma, kemungkinan besar hampir pasti bahkan aku bilang Luka aku bakalan main karena sudah fit Ternyata ada update lagi tadi malam itu jam berapa? Jam 12 malaman itulah Inter tidak berani ambil resiko Kemungkinan luka aku gak main lawan Roma Atau tidak jadi starter Kenapa? Karena gini Walaupun secara teori luka aku itu sudah sembuh Tapi Inter tidak mau ambil resiko Nanti ada re-injuri atau injurnya kambuh kembali gitu loh Jadi ini masih mau nanya si luka aku langsung Kayak gimana rasanya? Apakah sudah 100% fit? Apakah masih ada kayak gak enak? Ada rasa tidak nyaman? Apakah masih perlu dipijit? Apakah perlu datengin ma'erot? Kayak gitu lah pokoknya Sedangkan kabar bagusnya ya Hakan Calanolu Esper today sudah mulai full training Jadi mungkin Calanolu udah bisa main Aduh luka aku sini Tapi aku sih mending kalau memang belum bisa lawan Roma Yaudah jangan dipaksain daripada Kita minjem striker cuma satu musim Ini enggak bisa dimainin Terus dipaksain biar main Roro cedera yang lebih parah Aduh aku gak tahu udah gak ngerti lagi ini Padahal udah kangen lihat luka aku main gitu loh Kemudian ada perang dingin Antara Inter dengan Timnas Kroasia Memang dari dulu ini selalu jadi masalah sih Bukan sekarang aja Antara klub dengan Timnas Sering kejadian bersih tegang tentang pemain Di satu sisi Timnas merasa berhak Karena wah ini nasionalisme, tanah kelahiran Di sisi lain klub dia yang bayar gaji pemain gitu loh Nah terutama sekarang dalam kasus Brozovic Ini Brozovic sudah dia kecapean Kemudian dipaksa main full oleh si siapa namanya Kroasia ini kan Sebenarnya Brozovic gak sempat ikut kayak training campnya si Kroasia Tapi dia dipaksa main 90 menit Kemudian cuma selang berapa ya Dua hari dimainin lagi Padahal sudah kelihatan pas datang dari Inter aja Ini sudah tidak 100% fit si Brozovic Tapi dipaksakan untuk bermain Nah Inter agak-agak kesel dengan hal ini gitu loh Sebenarnya Inter sudah ngomong ke Kroasia Kroasia bahwa Brozo itu lawan Habis lawan Udinese dia tidak fit karena ada kelelahan otot Bahkan dia sebenarnya tidak Seperti yang aku bilang tadi dia tidak sempat ikut latihan Sebelum ini sebelum pertandingannya Kroasia Tapi ternyata dipaksakan main Nah Mestinya sih apa ya Kayak saling mengerti lah Jangan dipaksain Sekarang aja kayak Brozovic sekarang kan cedera pas membela negara kan Tapi kenyataannya apa Brozovic cedera Yang menanggung ongkos cederanya itu ya si Inter Karena Brozovic dipulangin di terapi segala macam Itu Inter yang nanggung Jadi menurutku wajar sih Inter kesel Itu soal Brozovic ya aduh Dan satu lagi yang bikin Inter kesel The way they make the announcement Di Timnas Kroasia bikin announcement itu bahwa Brozovic harus istirahat selama beberapa minggu Ini seolah-olah kayak kasih pressure ke Inter Kasih tekanan ke Inter Supaya jangan dimainin dulu Kayak gitu Kayak cara mereka ngomong itu kayak secara halus Ngasih tau Inter ini jangan dimainin dulu Padahal kan Inter sebagai klub yang menggaji Brozovic Pasti akan mengadakan evaluasi dulu kan Cederanya kayak apa Menentukan secara pasti ini perlu absen berapa lama Tapi si Kroasia udah langsung Ini gak bisa main 3-4 minggu Kayak gitu Jadi kayak kalau Inter misalnya ngemainin Brozo Sebelum satu bulan kan Itu kan praktis World Cup kan Sampai World Cup Si ini maunya biar Brozovic itu fit untuk Piala Dunia Aku sih gak tau ya Jangan jelas Faktanya adalah Inter sangat dirugikan Aduh mana performa lagi-lagi anjlo Terus pemain kunci yang Brozovic Walaupun aku bilang dia belum kembali ke performa Seperti musim lalu Tapi tetap Salah satu pemain terbaik Inter Terbukti dia itu gelandang bertahan Tapi sudah mencetak 2 gol Itu kontribusi gol aja belum Kalau kita ngeliat kontribusi dia yang lain-lain kan Di yang seperti biasa lah Mendiktir tempo permainan Membagi bola segala macem Aduh Mungkin sekarang Ini juga aku agak menyesalkan si Insagi sih Aslani itu kan dia baru 2 kali Kalau aku tidak salah hitung Sempat bermain itu pun cuma Sekitar 8 menit aja masing-masing Bisa kah Aslani Mengisi posisi Brozovic Ini makanya aku Lebih cenderung Insagi sebabnya mencoba 3-4-1-2 Jadi at least dia punya tandem di Lini tengah Sebagai poros bertahan Sebagai apa ya Sebagai jangkarnya Inter Bisa tandem dengan Barela Atau bisa tandem dengan si Hakan Calanolu Atau kalau sial banget Bisa dengan Galiardi Aduh Kasal aku ngomongin namanya Lord Galiardi Ada rasa nyes Gitu di hati Susah Oke itu tadi yang kabar jeleknya ya Nah sekarang ini kabar Gembira Ternyata Zang sangat jengah Dia dibikinin sepanduk Disuruh pergi sama Kurvanot Dia Menyuntikkan dana Oh sorry Akan menyuntikkan dana segar 100 juta euro Untuk Inter Milan Waduh Ini kayaknya sudah ada Deal-dealan gitu Di Cina Sehingga dia bisa ngalirin Duit keluar dari Dari Cina Ini 100 juta euro itu Mungkin buat tim Sekelas Manchester City Itu ya Seharga satu pemain aja Tapi untuk Inter saat ini Ini sangat penting Kalau beneran Duit ini Tersedia Maka negosiasi Screenyard Aman Ya kan Sedangkan Defray Kemarin kan Apa istilahnya itu Istilah kata Sudah Inter sudah tidak Terlalu bersemangat lagi Untuk memperpanjang Kontrak Screenyard Karena Aduh Terus terang aja Permainan Sorry kok screenyard Defray Sorry Permainan Defray itu Terlalu acak hadut Sedangkan di sisi lain ACRB Sangat Apa ya Dia bukan sekedar Sekedar main bagus Tapi dia menampakkan Leadership yang sangat Sangat kuat Di Lini belakang Makanya aku bilang Ini kayak bukan Pemain yang baru join Ini kayak udah pemain Sudah lama Main di Inter Aku juga terkejut Karena aku kan udah bilang Aku juga kurang suka Sama ACRB Tapi karena Satu Dia sudah jadi pemain Inter ya harus Kita dukung kan Dua Mainnya bagus Di tim Nas Itali Juga mainnya bagus Dan ACRB ini Walaupun dia bukan Pemain yang punya Kecepatan Tapi kejelian dia Membaca permainan itu Memang Memang ada Memang bagus Dan ini aku bilang bahwa Center back Tengah itu Nggak bisa Kayak Center back yang Di kanan atau di kiri Center back tengah itu Tidak bisa terlalu agresif Harus lebih banyak Menunggu Dan baru lah ketika timingnya Bener-bener pas Baru melakukan tackle Itu Dan ACRB Bener-bener Memiliki Hal ini Gitu loh Jadi The fry Kalaupun diperpanjang Kontraknya Mau tidak mau Dia harus terima Bahwa gajinya Dia itu akan diturunkan Nggak mungkin Kalau kabar terakhir Kan sebenarnya Dia minta naik gaji Tapi performa dia kayak gini Nggak bisa Mau gaji Gaji tetep pun Nggak bisa Dia mesti terima Bahwa gajinya akan diturunkan Kalau nggak yaudah Tunggu kontra abis Screen-nya ini Karena sekarang Yang ngincar Screen-nya itu Tambah banyak PSG Real Madrid Kemudian kemarin Ada Chelsea Ikutan lagi Terus Apa lagi aku Pokoknya ada Klub Inggris Eh Ya bener Klub Inggris lagi Satu Apakah Manchester City Atau Liverpool Aku lupa Cuma itu karena Baru gosip aja Ditambah lagi Masih stalemate Ininya Pemegosiasi kontraknya Singkatnya Inter Nawarin 6 juta Tapi dari Screen-nya Mintanya 7,5 juta Aku sih Nggak terlalu Nyalain screen-nya Ya 7,5 juta itu Sebenarnya Masih Murah Untuk Pemain Kelas screen-nya Ini pendapatku Pribadi sih ya Tapi ya bagaimana Inter Mampunya segitu Makanya ketika Kalau bener ini Ini ngomong soal 100 juta ini Nah ini yang 100 juta ini Dari Lagazeta Delo Sport Jadi kalau Lagazeta sih Nggak pernah Ngomongnya Asal ngomong Beritanya Gossip itu Nggak Jadi kayaknya sih Ini bener Nah kalau udah Ada 100 juta masuk Mestinya sih Inter bisa naikin Ininya Proposal gaji Dia untuk screen-nya Karena terus terang aja Aku sih Percaya Bahwa Form Screen-nya yang Menurun ini Bukan Bukan sesuatu yang permanen Gitu loh Dia itu punya Punya Kapasitas Dan itu sudah terbukti Bermusim-musim Dia selalu main bagus Ini mungkin ada Kaitannya dengan Nasib dia yang Nggak Tentu Yang Apakah dia akan dijual Apakah Habis kontrak Atau gimana Begitu Kontrak dia Diperpanjang Begitu taken kontrak Aku yakin Screen-nya akan kembali Ke performa yang semula Itu sih Kalau menurutku Kalau menurutkan-kawan gimana Kayaknya sependapat sih ya Soal screen-nya Kita sudah berapa tahun sih Screen-nya Membela Inter Dari musim pertama Dia didatangkan dari Sampdoria itu Dia langsung Jadi pemain inti Dan bahkan musim pertama itu Dia nggak pernah absen Di satu musim Pertandingan Inter Seri A itu Semoga Cepat teratasi Itu aja dulu guys Sampai jumpa di Konten ngomin Berikutnya Ciao Ciao